Halo para sito, berita terbaru yang cukup menarik kali ini datang dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia alias Permahi yang tiba-tiba menemui Duta Besar Rusia Ibu Ludmila Porubipa Wah ada apa ini? Apakah mereka mau membahas peran di Ukraina? Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya Detik News dan juga situs resmi Permahi pada Senin 25 April 2022 kemarin Dewan Pimpinan Nasional Permahi pun telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Rusia Ibu Ludmila di kantor Kedutaan Besar Rusia di Jakarta Dalam pertemuannya itu, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia ini pun telah membawa rencana gelar internasional Selain itu, mereka juga membuka ruang diskusi terkait krisis kemanusiaan atas peran yang bergejolak antara Rusia dan Ukraina Mereka juga menyampaikan Kedutaan Besar Rusia bahwa mereka akan menggelar konferensi hukum internasional pada Agustus 2022 mendatang dan akan melibatkan mahasiswa hukum Rusia sebagai delegasi perserta Ada lima isu sentral yang menjadi fokus pembahasan konferensi itu yakni lingkungan hidup, ketahanan, dan keamanan negara kesehatan, kejahatan lintas negara, dan kejahatan siber Menanggapi hal ini, Duta Besar Rusia pun menyatakan sangat senang dengan rencana konferensi hukum internasional itu Mereka menjelaskan punya badan khusus untuk menampung aspirasi generasi muda dan Rusia dapat mengirimkan perwakilannya untuk konferensi itu Selain itu, pertemuan kedua belah pihak ini pun juga membahas isu-isu strategis dunia Permahi pun melihat dunia sedang dilanda krisis kemanusiaan, hukum, dan ekonomi Permahi pun menyampaikan sikapnya soal gelaran punca KTTG20 pada November 2022 di Bali, Indonesia Mereka menegaskan bahwa Indonesia mengalut politik bebas aktif serta mendorong penghapusan penjajahan di atas dunia Bagaimana menurut para seto tentang berita ini? Silahkan adu mulut kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!